Bertempat di Hotel Maxoli Kebumen Kamis 16 Maret 2023 digelar Bimbingan Teknis BIMTEK Pengisian Indikator Evaluasi Kabupaten Layak Anak Tahun 2023 Kabupaten Kebumen. BIMTEK yang diikuti perwakilan seluruh OPD di lingkungan Pemkap Kebumen ini diisi dengan materi Strategi Peningkatan Capaian Pengembangan Kabupaten Layak Anak KLA di Kabupaten Kebumen oleh Ardian Agil Waskito, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi PHA, Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah. Dalam paparannya Ardian menjelaskan bahwa hasil penilaian KLA Kabupaten Kebumen tahun 2022 naik dari tahun 2021, di mana nilai akhir tahun 2022 yakni 667,40 atau naik 57,4 poin atau sebesar 9,4 persen dari nilai tahun 2021 yakni 610. Dalam kesempatan tersebut, Ardian memberikan beberapa catatan, diantaranya hasil evaluasi KLA harus menjadi data basis untuk menyusun profil KLA dan rencana aksi daerah atau RAD, KLA, gugus tugas KLA harus melakukan pencermatan atas hasil evaluasi KLA per indikator untuk menentukan langkah pengembangan. Kemudian, pentingnya gugus tugas KLA untuk selalu berkoordinasi secara intens, tidak hanya ketika pengisian evaluasi mandiri. Dari Kabupaten Kebumen Tim, Liputan Rati TV memberitakan.